Sebelumnya pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana juga menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Bahkan keduanya berjanji akan gratiskan JIS bagi Persija. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa gunakan JIS tanpa harus membayar speser pun. Janji ini diucapkan Dharma Kun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 yang lalu. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, bisa dinikmati oleh penggemar Persija. Khususnya sahabat-sahabat saya dari Jackmania, kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan.